Halo gengs, jumpa lagi dengan saya Daniel Kisnawijaya di channel Tokohilm Yeni Helmet Gallery Pati Oh geng, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu film terbaru keluaran dari JPX Dan ini dia X26 from JPX Cross So, let's check it out Tapi sebelum ke video kali ini jangan lupa ya teman-teman ya di subscribe Karena subscribe itu gratis Dan tentunya, apabila kalian subscribe, kalian tidak akan rugi karena Yeni Helmet Gallery akan menyajikan banyak sekali video menarik seputar helm Yang sayang sekali untuk dilewatkan teman-teman So, subscribe ya Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas satu helm terbaru keluaran dari JPX Dan ini dia JPX naga yang gloss teman-teman Dan ini dia kebetulan tipe yang X26 Oke, kita akan langsung lihat aja visualnya langsung Seperti ini teman-teman barangnya Kalian bisa lihat dari samping, dari atas, dari samping kanan, dari belakang seperti ini Dari segi atas seperti ini Dan dari depan seperti ini Oke, jadi visualnya seperti tadi ya teman-teman ya Maaf, skip Jadi tadi ya ada sedikit problem ya Oke, jadi ini X26 yang naga dan ini kebetulan saiznya yang XL teman-teman Ini ada tulisannya ya, ada XL, kelihatan tak? Dan ini ada seriesnya X26, JPX Fox 1 DOT FMSV No. 218 Certified Dan ini dia XL dengan ukuran lingkar kepala 6162 Jadi visualnya seperti ini teman-teman ya Nah, gini kelihatan tak? Kelihatan ya? Cakep bener Oke, jadi kita akan kupas mulai dari harga Untuk harga sendiri, JPE Cross Fox 1 ini di harga antara 500 ribuan Dan kalian bisa dapatkan di Yeni Helmet Gallery di WA 089536-017-9103 Kita ulangi sekali lagi di WA 089536-017-9103 Dan apabila kalian masih ragu nih ya Kalian bisa lihat story di cek Facebook aja Ataupun di IG kami di Yeni Helmet ya Yeni Helmet Kalian bisa cari di IG ataupun di Facebook teman-teman Oke So, apa sih keunggulan dari helm ini? Yang pertama dia harganya ya teman-teman Harganya sangat terjangkau Dengan 500 ribu kalian bisa dapatkan helm ini teman-teman Oke Dan apabila kalian mau order di Yeni Helmet Kita pastikan helmnya 100% original Dan kalian tidak usah ragu beli di Yeni Helmet Karena barang dari Yeni Helmet 100% adalah barang ori Dan bukan barang BS ataupun barang reject teman-teman So, nggak usah ragu langsung aja ke WA 089536-017-9103 Oke, langsung aja dibungkus teman-teman Karena ketersediaan helm ini sangat rara Sangat sedikit teman-teman Oke Sayang sekali apabila teman-teman kehabisan stop Sangat disayangkan teman-teman Oke Jadi keunggulan dari helm ini apa teman-teman? Yes, pertama dia harga Yang kedua Yang kedua dia model ya teman-teman Dengan model seperti ini loh Kalian dapatkan helm seganteng ini Dengan harga kurang lebih 500 ribuan It's so worth it ya Worth it banget Karena bener-bener modelnya model-model helm-helm yang kekinian teman-teman Jadi nggak ragu untuk disandingkan dengan helm-helm yang harga 2 juta up ya teman-teman ya Ini dia dengan model yang bagus seperti ini Dengan barang secakep ini dan dengan harga seganteng itu It's so worth it ya teman-teman ya Worth it buat kalian yang hobi trail Hobi terabas Jangan ragu belilah helm GPX Karena GPX helm murah dengan standar yang bagus Dan juga dengan model yang kekinian teman-teman Hampir sama dengan helm-helm Aeroh Kayak gitu Untuk modelnya ya teman-teman Cuma untuk kualitas ya emang berbeda Aeroh lebih bagus lah ya Secara kenyamanan dan secara faktor keamanan Kayak gitu teman-teman Oke Nggak usah bernama-lamama Jadi helm ini Apa saja sih kelengkapannya apabila kalian beli Kelengkapannya adalah helm Yang kedua ada baut-baut ini ya Ada baut dua model kayak gini Model ini model Bisa dilepas pakai tangan ya Dan kalian bisa seteli ini Ke atas atau ke bawah Dengan kalian mengendutkan ini Dan kalian ke atasin seperti ini Nah ini bisa diseteli ya Begitu apabila kalian sudah pas Nah kalian tinggal tekan gitu Fungsinya apabila ke bawah Fungsinya buat apa? Ke bawah Biar tahanannya tidak terlalu kenceng Kayak gitu teman-teman ya Dan apabila kalian pakai trail Kalian boleh pakai Yang ke atas pol Ke top ya Karena untuk terabas kan Nggak terlalu Medannya nggak terlalu lurus Jadi itu Tidak masalah Kayak gitu teman-teman ya Oke untuk busa XL Nanti kita akan langsung coba Dengan saya yang pakai kacamata XL untuk JPX Seperti apa Kita nanti akan coba Kita akan coba langsung ya Tapi di akhir video aja teman-teman Oke Untuk motifnya sendiri Untuk motifnya ya Sangat ganteng ya Dengan perpaduan warna orange Hitam putih Dan juga sedikit kuning Di sini Di samping sini Memadukan 4 warna ya 4 warna 5 warna Menjadi satu Dengan epic ya Sangat bagus Dan ini dia ada tulisannya Totally different Jadi ini sangat berbeda Kayak gitu ya teman-teman Ada beberapa tulisan totally different Ini cakarnya Ini cakarnya kalian lihat Tentang ya Tuh Sangat ganteng sekali ya Teman-teman ya Tuh Jadi Ini ada tulisannya 26 juga Di sini nih 26 ya Tuh 96 ya Oke Dan di samping kiri juga ada tulisannya JPX Dan ini juga ada tulisannya totally different Kayak gitu teman-teman Dan ini kayak ada semacam batik-batik Kayak gitu teman-teman Untuk ini juga logo untuk start race ya Ada logo start race Dan untuk ventilasi sendiri Dia Langsung berarti ya Dari depan sini ya Ini lubang ventilasinya Lubang air fan-nya Langsung ya Gak pakai on-off like gitu Dan ini dia yang belakang Untuk outputnya teman-teman Nih Sini ini ya Ada ini ada Satu, dua, tiga, empat Oke Lalu untuk sertifikasi Sertifikasi dia sudah SNI Dan dia juga sudah DOT Jadi sangat Sangat aman ya teman-teman ya Sangat aman Apabila kalian membeli helm ini Karena sudah SNI dan juga sudah DOT Jadi kalian gak usah khawatir Gak usah ragu Gak usah takut Karena helm ini bener-bener Berstandard yang cukup bagus Kayak gitu teman-teman Oke Lalu untuk keunggulan lain adalah Dia sudah double D-ring teman-teman Sudah double D-ring Nih kalian bisa lihat Double D-ring Jadi Buat kalian yang Hobi untuk kecepatan tinggi Belilah helm-helm dengan Tali Keamanan ya Tali pengunci nya Pakai yang sistem double D-ring Karena double D-ring adalah Sistem Tali pengunci yang paling aman Bagi helm teman-teman ya Untuk helm-helm Mahal sendiri Sekarang standarnya sudah double D-ring Dan juga ini Dilengkapi dengan EHRS Jadi apa itu Emergency Holding Sistemnya Jadi dia untuk Ini untuk Emergency Gitu teman-teman Jadi apabila ada Kecelakaan nih Kita bisa Lepas secara pelan Seperti ini Lalu kita tarik perlahan Nah biar pipinya ini tidak Apabila ini kita langsung Angkat ya Helm ini Itu kan sakit ya Kalau orang kena Kecelakaan Jadi kita harus pakai ini Emergency Ini ya Emergency Sistem Kayak gitu teman-teman Jadi Memungkinkan bagi Yang kena trauma Kepala itu Tidak Tidak semakin sakit Tapi semakin mudah Untuk melepasnya Apabila busanya Sudah terlepas Kalian tinggal Angkat perlahan Batoknya Kayak gitu teman-teman Fungsinya seperti itu Untuk emergency Ini teman-teman Dan ini dia Double D-ring Dan dengan Busa yang removable Jadi so pasti Helm ini Sudah bisa Dicuci sendiri Ya gini teman-teman Bisa dilepas sendiri Bisa dibongkar Pasang sendiri So pasti Ini helm Benar-benar Helm Helm bagus lah ya Teman-teman Dengan harga murah Apabila kalian beli Helm Helm-helm yang Di bawah ini ya Kemungkinan kalian Dapatkan model-model Yang sangat old Teman-teman Sangat-sangat kuno Dan tidak nyaman Untuk dipandang Nah oke Tak usah berlama-lama Kita akan langsung Memakainya di kepala Dan sebelum kita pakai Kita akan Melepaskan kacamata Terlebih dahulu Teman-teman So Ayo kita langsung Uji coba Untuk XL di kepala saya JPX Kira-kira Kira-kira Nyesek Nyesek Nggak sih ya Oke Jadi biasanya Saya pakai XL Oke Cukup nyaman teman-teman Dan ini kayaknya Kacamata yang Seperti ini Kayaknya bisa Oke Cukup mudah teman-teman Nggak usah Nggak usah Kesulitan Apabila kalian pakai Kacamata Nggak usah ragu Nggak usah takut Belilah helm JPX Karena JPX Juga bisa Untuk kalian yang Berkacamata Melepasnya mudah Memasangnya mudah Jadi nggak usah Khawatir ya Bagi kalian yang Berkacamata Nggak usah Kecil hati Apabila kalian mau Beli JPX Ini benar-benar Rekomen teman-teman Ya oke Ganteng sekali teman-teman Kalian berkacamata pun Juga oke Untuk segi bagian Dalamnya Busanya Oke Lumayan nyaman Dan tidak mengganggu Untuk melepasnya Juga oke Jadi untuk Menurut saya Penilaian saya sendiri Ini dengan harga segitu Worth it Dan lumayan bagus Ya Untuk penilaian saya pribadi Ini mungkin di Angka 8 lah ya Lumayan murah Dan juga lumayan bagus Kayak gitu teman-teman Tapi teman-teman Ada tapenya Kekurangan dari Helm JPX ini sendiri Adalah terletak Di aerodinamis Yang kurang Teman-teman ya Jadi apabila Kalian pakai helm ini Dengan kecepatan tinggi Dan kalian dengan Trek lurus Kemungkinan besar helm ini Tidak stabil teman-teman Jadi bisa ke atas sendiri Pisa goyang sendiri Dan itu Mengganggu Kayak gitu teman-teman Jadi Untuk kelemahan sendiri ya Helm JPX itu Emang aerodinamisnya Agak kurang Kayak gitu teman-teman Jadi untuk next mungkin Masukkan buat JPX ya Biar helm ini Diperbarui dengan Aerodinamis yang Diperhatikan juga teman-teman Bukan hanya model Tapi juga aerodinamis Harus diperhatikan teman-teman Oke sekian dari saya Terima kasih Sampai jumpa di next video Dan bless God bless you All Bye-bye Bye-bye